Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan channel Nadine Electronica tutorial perbaikan seputar elektronik, televisi dan lain sebagainya oke pada kali ini saya kedatangan sebuah TV LED merek LG 43 inci disela-sela beres-beresnya kios Nadine Electronica atau Arif Service yang akan mulai pindahan pada tanggal hari Senin tanggal 15 nanti insya Allah ini lagi proses beres-beres kios lama ini tadi kedatangan kerjaan, masih tetap saya kerjain jadi kondisi TV ini yaitu blank tidak ada gambar, oke kita nyalakan ya kita nyalakan dulu TV nya, kita lihat sama-sama kondisi TV nya nah seperti ini untuk lampu backlink sudah menyala ya kita lihat nah bergaris-garis seperti itu bergaris-garis ya blank untuk lampu backlink sudah menyala dan ini nanti untuk lama-lama dia akan menjadi menjadi blank putih ya nah lama-lama dia akan menjadi blank putih seperti ini nah blank putih ya bergaris-garis nanti makin lama dia makin memutih nanti akan makin memutih yang awalnya hanya bergaris dan blank makin lama makin memutih oke kita lanjut ke eksekusinya untuk tipe modelnya yaitu 43 LM 5500 PTA ini untuk tipenya dan untuk casingnya ini sudah saya buka ya sudah saya periksa-periksa tadi dan sudah saya eksekusi dari awal saya mengukur untuk tegangan-tegangan TICON disini nah ini untuk panelnya yaitu PT430CT02 strip 2 strip 3 C ya jadi untuk tegangan TICONnya disini tidak perlu saya ukur lagi karena sudah saya ukur tadi normal ya dan saya sudah membuka juga untuk ini frame-nya untuk mengukur tegangan di papan PCB yang di ke panel semua normal ya tegangan semua normal dan untuk fleksibel ini sudah saya coba bersihkan masih belum berhasil awalnya sedangkan untuk tegangan TICON disini saya indikasikan untuk PGH PGL PCCOM STP dan lain-lainnya normal ya saya coba untuk melepas row kanan row kiri tetap tidak ada perubahan tetap tidak ada perubahan dan akhirnya saya mengukur ulang saya rapihkan lagi saya ukur ulang disini untuk poin nah untuk poin ini bisa terlihat maaf ya agak blur ya ini sudah saya eksekusi tadi untuk poin disini yang mencurigakan ya disini ada poin yang mencurigakan yaitu ST1 disini terukur kosong pol yang mana seharusnya sekitar kurang lebih 1,6 atau 2 pol ya dan setelah saya browsing browsing saya menemukan sebuah tutorial juga ya dan coba saya ikutin yaitu dengan menjumper ya dengan menjumper disini disini sudah saya solder ya nah disini sudah saya solder kabel serabut halus ya nah ini disini di IC ini di IC TICON ya terhitung dari sini yaitu pin 6 123456 tadi saya ukur sekitar ada tegangan 1,6 pol saya pun tidak begitu paham ya tegangan dari pin 6 ini dan saya ikuti tutorialnya ternyata di jumper kesini tadi Alhamdulillah bisa berhasil ya gambarnya bisa keluar nah ini belum saya lepas lagi tadi saya tes kembali saya lepas dulu biar teman teman paham ya nanti akan saya solder lagi untuk jumper dari pin 6 IC ini terhitung dari sini ya 1,2,3,4,5,6 nanti akan saya solder kesini oke saya solder dulu nah ini untuk kabel jumper sudah saya solder ke pin ST1 kesini ini bisa terlihat mudah-mudahan bisa terlihat karena kameranya kurang bagus yang dari IC ini pin 6 hitungan dari atas sini 1,2,3,4,5,6 jumper ke STP dan saya akan mencoba mengukur kembali tegangan-tegangan pada T-Con ini ya saya coba ukur kembali tegangan-tegangan pada T-Con ini oke TV-nya saya nyalakan dulu saya nyalakan dulu TV-nya coba saya ukur ulang untuk tegangan T-Con ini disini ada keterangan HFAA sekitar 7,6 untuk HFAA dan untuk PCM disini sebelahnya terukur 7,5 tadi pun memang sudah ada dan disini untuk PGH-nya ya PGH-nya ada 33,17 untuk PDD 33,3 pol ada dan untuk tegangan yang lainnya disini ada PGL ya nah PGL pun ada minus 9 ya intinya untuk T-Con ini emang awalnya tegangan normal hanya disini tadi di pin ST1 sebelum saya jumper terukur 0 pol ya dan sekarang setelah saya jumper Alhamdulillah sudah ada tegangan ya saya tadi ambil dari pin 6 ini sebelum saya jumper terukur 1,6 pol tetapi setelah saya jumper kesini dia akan terhitung 0,579 ya kalau setelah di jumper tapi sebelum kita solder ke ST1 ini tegangannya 1,6 dan untuk hasilnya coba saya lihat oke hasilnya setelah di jumper tadi pin ST1 nah sudah keluar ya noise semutnya ini pada posisi TV belum saya kasih gambar Alhamdulillah ini sudah ada nampak noise nya oke Alhamdulillah dengan modal jumper seperti ini mudah mudahan awet ini hanya daripada ganti layar dan mudah mudahan bisa bertahan untuk kedepannya nah ini dia hasilnya setelah saya kasih input HDMI setelah saya kasih input HDMI dari laptop gambarnya Alhamdulillah bisa normal bisa normal kembali oke ini dia mungkin untuk tutorial kali ini khususnya buat pemula mudah-mudahan menjadi acuan ya jika kawan-kawan mendapatkan gejala seperti tadi ya keluar garis-garis kemudian lama-lama menjadi putih mungkin sekian dulu akhir kata dari saya Nadine Elektronika walaikum salam warahmat wabarakatuh sukses selalu selamat selamat